Lembaga Amil Jagad Nasional Nurul Hayat terus mengencarkan program Matabaca Majelis Taklim bagi para tukang beca. Direktur program Lajnas Nurul Hayat Holaf Ribatullah mengatakan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para tukang beca di Indonesia. Holaf menjelaskan saat ini sudah lebih dari 5.000 tukang beca di seluruh Indonesia yang mengikuti program tersebut. Kita bentuk pangkalan mereka, ada beberapa pangkalan terus bikin satu struktural, ada koronatornya begitu. Mereka yang merekomendasi siapa ustadnya, kapan dilaksanakan, di pescah mana, begitu. Di situ dari situ, tiap bulan mereka melakukan kegiatan namanya dakwah itu, atau Matabaca Majelis Taklim itu. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Saat ini di Surabaya sendiri itu ada 10, tapi total di seluruh Indonesia ada 5.000 peserta, atau 5.000 peserta Majelis Taklim itu. 5.000 tukang beca berarti? Ada saat ini semakin luas, mas. Jadi yang tukang beca saat ini bisa usaha sendiri, tapi dia masih ikut di situ. Ada di Medan, ada di Jember, ada di Surabaya, di Hukuban, di Kersik, Malang, di Kelada semua. Ia menambahkan program pemberdayaan itu pun telah berhasil mewujudkan perubahan kehidupan dan perekonomian para tukang beca. Dari Jakarta, Muhammad Rizky Triana melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.